Lu mau kemana sih, Cik? Ribet amat. Mau ke kamar mandi. Lah, lu kok lu mandi ganti baju dia di kamar mandi? Iya lah. Lebih iri itu waktu. Cepet. Lah, kalau lu ganti baju di kamar mandi, terus baju lu jatuh, basah, lebih repot. Ya, makanya digantung. Itu mesti ada gantungan. Ngapain sih? Ribet kalau di kamar mandi, mah. Lagi memang lu nggak malu pake handung lewatin ruang kamu. Kalau ada terangga atau sepupu di mana? Kalau ganti di kamar tidur, enak. Bisa duduk dulu, nunggu badan kering. Ya, kalau kering, mah, pake handung. Kelamaan kalau di kamar mandi, mah. Kasian nanti kalau ada yang mau gantian mandi. Lah, itu mau orangnya aja yang nggak kesabaran. Ah, udah. Mendingan kalau ganti baju, mah, di kamar. Kamar mandi, lah. Di kamar. Tinggal bawa handung, berangkat lu mandi. Kamar mandi lebih cepet, gila, lebih simple. Udah di kamar. Ntar gue usah bikin orang mager mandi dah lu. Lu kalau abis mandi, pake bajunya di kamar mandi atau di kamar tidur? Komen, ya. Mak, itu mau masak apaan pake bawang putih? Mau masak sayur, nak. Kenapa emangnya? Gak usah, gak usah, gak usah, Mak. Jangan pake bawang putih. Baunya menyengat. Bau dari mana sih, nak? Bawang putih itu wangi. Wangi? Rasanya aja nggak enak, Mak. Justru, bawang putih itu bikin masakannya jadi lebih enak, nak. Orang nggak bisa dicemil. Ya, ya iya sih. Tapi kamu pernah denger nggak kalau bawang putih itu bisa buat penyelamat manusia dari hantu? Ya, pernah. Tapi justru itu yang bikin serem, Mak. Lagi pula, bawang putih itu bikin ketek jadi bau. Juh, tapi bawang itu bisa buat kuku jadi lebih kuat buat perawatan kuku, nih, nak. Tuh, 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 tuh. Ah, udah lah, Mak. Gak usah pake bawang putih. Ya, pake lah. Aku nggak suka. Ya, Mak, suka. Udah pake aja lah, biar lebih enak sayurnya. Nggak enak. Kalau anak-anak, Mak, suka bawang putih atau nggak? Kok, Minya? Orang wangi. Udah nggak suka. Mak, kenapa sekarang banyak polisi tidur, sih? Polisi tidur apaan, Ji? Itu, Mak. Yang orang kalau naik motor atau mobil, jangan sampai kenceng. Oh, Tanggulan. Namanya Tanggulan itu, Ji. Tanggulan? Iya, Tanggulan. Mak, Tanggulan mau buat nangan air biar nggak banjir. Ji, itu namanya Tanggulan alias Tanggul. Apaan, sih? Orang dari dulu juga namanya polisi tidur. Anak-anak jaman sekarang menggantinya apa, coba? Polisi tidur. Nggak ada yang namanya Tanggulan. Eh, Ji, Mak hidup lebih lama daripada kamu, ya? Jadi, Mak lebih tahu. Ya, iya, sih. Tapi tetap namanya polisi tidur, Mak. Tanggulan itu namanya. Polisi tidur. Tanggulan. Apaan, sih? Orang itu gajlukan. Kalau di daerah lo, itu namanya apa? Komen, ya. Di, kok, Mak makan mentahan sisa minyak? Itu kan harusnya direbus dulu. Kalau direbus, nggak kemakan. Kecil-kecil soalnya. Kalau ini gue nyelip di gigi. Ya, Mak tau nggak? Kalau dimakannya mentah-mentah itu nggak bagus buat kesehatan. Lah, buktinya, Mak sekarang baik-baik aja. Ya sekarang, bukan nanti, kan? Pokoknya dimakan mentah, ya? Direbuslah. Dimakan mentah. Buang! Kalau anak-anak emak, biasanya direbus, dimakan mentah, atau dibuang. Komen, ya. Jay, meja motor lo, ya? Pakai aja tuh. Kujinya nyantol. Waduh. Kok motor lo metik? Emang kenapa, sih? Nggak biasa, gue. Gue biasa naik motor yang ada gigi sama koplingnya. Yang mending metik lah. Tinggal gas rem doang. Kalau motor gigi, mah ribet. Justru bahaya. Kalau misalkan nggak sengaja ke gas, nabrak orang gimana? Ya kan ada rem. Justru kalau ditanjakan, motor gigi tuh lebih kuat. Tinggal pencet gigi satu, ngacir. Kalau motor metik mah lama, ngadain dulu. Tapi ribet kalau lagi macet. Repot. Pegel lagi. Tapi kalau motor gigi lebih enak, irit. Kalau motor metik mah boros. Perawatannya juga mahal lagi. Yaudah lah, zaman sekarang mah yang simple-simple aja lah, Ki. Pakai metik udah paling bener. Udah lah, nggak jadi minjem gue. Males gue naik motor metik. Yaudah, terserah lu. Kalau lu lebih suka pake motor metik atau motor gigi? Komen ya. Gue apa, lu? Supaya. Oh, gedang. Itu kates loh, Mas. Kates? Gedang itu namanya. Dari jaman nenek moyang juga udah kates, Mas. Itu namanya. Gue? Bobo nenek moyang, lu. Ya iyalah, biar valid. Udah paling bener namanya gedang. Kates lah. Uang-uang wis pasis tujuh. Wikuki cendengnya kates. Gedang lah. Udah-udah, ini tuh namanya pepaya. Kalau lu males nyebut, panggil aja pepaya. Udah, stakon aja. Karo konco-konco, Wi. Kalau di daerah lu, itu namanya apa? Komen ya. Dih, kok lu makan ayam yang dicari tulangnya? Justru sensasi makan ayam tuh yang ada tulangnya. Jelas enakan dagingnya dong. Gak usah misahin tuh antara tulang sama daging. Ya elah, kalau makan daging doang emang ada tantangannya. Kalau makan ayam ada tulangnya, suka dideketin binatang. Lah justru, itu tulangnya bermanfaat buat binatang. Apa enaknya makan tulang ayam sih? Sob ayam nih, kalau mau gak ada tulangnya, itu berasa ada yang kurang. Kurang komplit. Yeh, dimana-mana orang kalau mau beli ayam. Pak, ada daging ayam gak? Gak ada tuh. Pak, tulang ayam ada gak? Gak ada begitu. Lu tanya aja sama orang-orang, pasti lebih suka yang ada tulangnya. Ya daging lah. Dimana-mana nih orang kalau ngomong isinya daging semua. Gak ada isinya tulang semua. Lu tanya aja sendiri tuh sama orang-orang. Lu kalau makan ayam, lebih suka yang ada tulangnya atau dagingnya doang? Komen ya. Lu kalau tidur, hape dideketin. Ya iyalah, nanti kalau ada alarm biar kedengeran. Lu tau gak bahaya tau kalau tidur deket hape bisa kena radiasi lu? Gue sampai sekarang baik-baik aja tuh. Sekarang, nanti lu kalau udah tua, kerasa. Lagian anak jaman sekarang, kalau tidur tuh harus liat hape dulu. Makanya pas tidur ada hape dideketnya. Lah alesan, lu kalau bangun tidur pasti suka pusing kan? Iya sih, kenapa itu? Ya itu tanda-tandanya bahaya kalau lu tidur deket hape. Wah, apaan lu sotoy? Udah paling bener hape tuh dijauhin kalau mau tidur. Deket hape lah, lagian ngapain sih dijauhin? Ya buat di charger lah. Kalau lu tidur deket hape atau enggak? Komen ya. Nak, beli tali tambang di warung. Tali tambang apaan, Mak? Itu yang buat ngikat-ngikat kardus itu loh, Nak. Oh, itu tali rapia, Mak namanya. Tali plastik kali. Tali plastik? Udah jelas-jelas namanya tali rapia. Orang bahannya juga dari plastik. Ya, tali plastik lah. Gak semua barang yang dari bahannya plastik disebut plastik. Contohnya apa? Operasi plastik, Mak. Bahannya gak dari plastik? Dih, gocak. Operasi zebra aja gak pake zebra. Ah! Udah paling bener namanya rapia. Ah! Namanya tali plastik, Titik. Tali tambang itu namanya. Kalau di daerah kalian namanya apa? Komen ya. Terima kasih telah menonton. Lemes gak makan nasi? Kenapa sih orang selalu tanya itu? Emang gak lemes? Emang gak lemes? Posen tau lagi ya, Mak. Nasi itu bikin orang gemuk. Belum tentu, Nak. Ini orang Indonesia ya. Kalau belum makan nasi, itu belum disebut makan. Yaudah sih, Mak. Lagian aku juga udah kebiasaan dari dulu. Kalau anak-anak, Mak suka nasi atau enggak? Komen ya. Mak penasaran deh kenapa gak suka nasi? Nak, ambilin lap. Mana? Itu yang depan pintu. Keset. Keset dari mana orang itu? Elap. Itu keset. Elap tuh buat yang ngelap-ngelap. Itu buat pijakan kaki. Keset namanya. Ya, Mak. Peduli. Apapun buat ngebersihin, itu namanya elap. Keset, Mak. Kalau kaki kita basah, nginjak itu biar keset-keset-keset. Kalau gak kesetan, nanti kepel keset. Hah? Kepel keset? Kepeleset dong. Lagian itu mau namanya elap, mau namanya keset. Itu mah namanya topo. Ini lagi topo? Dari bahasa apa itu? Dari zaman kibenen juga namanya topo itu. Kalau anak-anak emang, ya kayak gini namanya apa? Komen ya. Nak, kok kamu kalau makan selalu di kamar sih? Ya kenapa? Nyaman, Mak, makan di kamar gini. Nah, kalau makan di dalam kamar tuh ngeri tau. Nanti makanannya tumpah, nih. Eh, karsurnya kotor. Repot jadinya. Ya, enggak lah, Mak. Emang anak kecil bisa tumpah-tumpah. Lagian kan enak. Abis makan bisa langsung rebahan kalau makan di kamar gini. Eh, kalau abis makan tuh gak boleh rebahan. Duduk dulu. Lagian nih, kalau kita makan, nih. Terus makannya jengkol atau pete. Kamarnya jadi bau. Ah, aku selama ini makan di kamar gak ada bawa apa-apaan? Ya, belum aja. Lagian nih, kalau makan di kamar tidur, nanti kamu lupa gosok gigi terus ketiduran. Itu mah orangnya aja males gosok gigi. Tahu gak kamu? Makan di dalam kamar tuh bisa mengundung hewan-hewan yang aneh. Kayak semut, kecowak, tikus. Udah, Mak. Aku kan sukanya makan di kamar. Nah, udahlah. Kalau makan jangan di dalam kamar. Di ruang TV kan bisa. Gak mau. Orang aku maunya di kamar. Di ruang TV lah, Nak. Di kamar. Kalau anak-anak emang nih, makan lebih suka di ruang TV atau di dalam kamar? Komen ya. Lu gak, Feb? Lah iya, kenapa emang? Ngerokok lah. Apalagi pas telah makan, menikmat banget itu. Ya, Feb lah. Asepnya wangi. Gak bau kayak rokok. Kalau di ruangan nih, gak pengap. Apalagi rokok, asepnya perih di mata. Feb mah belinya susah. Mending ngerokok lah. Di warung-warung banyak. Lah, sekarang mah ini tokonya dimana-mana banyak. Lagian juga banyak rasanya. Gak kayak rokok. Justru kenikmatan rokok tuh dari tembakaunya. Kalau Feb mah ribet. Kalau gosong nih, ganti kawat, kapas, etrik, kebuk. Kehibet banget itu. Tapi lebih awet kan daripada rokok. Di rokok mah bungkusnya banyak gambar-gambar serem. Lah, Feb juga pernah ada berita meledak. Sotoy lu, udah tuh tanya mengerang. Yaudah. Kalau lu, Feb atau rokok? Pomen ya. Pen, anterin gue ke Pong sih, Bensin. Apa sih, Ji? Dieceran aja sih deket. Gak perlu antri lama. Mahal, Pen. Terus belum tentu seliter. Mending yang pasti-pasti aja lah. Di Pong udah terbukti. Sujuan aja lu. Beda 2000 doang apa yang jauh-jauh? Contoh nih, lu beli banyak. Nah, terus kalau dihitung-hitung, itu lebih irit di Pong. Lah, Ji, gue mau ngedukung UMKM, warung-warung di pinggir jalan. Gue juga gak dukung pemerintah. Lu nih, Ji, dari rumah ke Pong udah ngabisin bensin. Apalagi balik lagi ke rumah. Sama aja bohong. Ya kan sambil jalan-jalan. Beli makan, kek. Apa, kek? Udah paling bener di Eceran. Ya di Pong lah dapet banyak. Antri, Ji. Kalau lu, biasanya ngisi bensin di Pong atau di Eceran. Komen ya. Ji, lu suka main badminton? Yalah, seru. Seruan sapak bola lah. Yang main banyak. Peminatnya juga banyak. Lah, badminton juga banyak peminatnya. Tapi gak sebanyak sepak bola. Lagian kalau main sepak bola mah rame-rame. Seru jadinya. Badminton juga asik. Gak perlu banyak orang. Dua atau tiga, empat orang aja udah cukup. Tapi kalau main badminton mah harus di gedung. Kalau main bola mah dimana aja jadi. Ya gak apa-apa, justru itu biar gak kepanasan. Ah, alesan. Udah lah, olahraga yang paling banyak peminat tuh sepak bola. Tapi jarangin juara. Juara kok? Lu aja yang jarang ngikutin. Olahraga yang paling lu suka apa? Komen ya. Komen ya! sub indo by broth3rmax